Oke, salam sejahtera Malaysia, selamat malam So, malam ini admin ingin kongsikan beberapa pendapat admin Berkenaan dengan bantuan-bantuan di kerajaan yang akan diagikan tidak lama lagi Hari ini adalah 13 April, untuk pengetahuan semua Hari ini 13 April, esok 14 April, lusanya pula 15 April So, bermula 15 April adalah berita baik kepada semua Golongan B40 dan juga para penerima bantuan kerajaan Oke, disini admin ingin kongsikan Bukan BKM ataupun apa-apa package bantuan lain Tetapi, 15 April ini adalah permohonan Untuk bantuan laptop dan tablet percuma untuk B40 Dan manakala 16 April, tidak ada apa-apa 17 April pula adalah untuk pengreditan IV3 RM400 Bantuan IV3 RM400 dan juga RM250 Manakala, bermula 20 April seperti yang kita sedia maklum Pembayaran, pengeluaran khas KWSP yang terakhir secara single payment ataupun one-off Oke, untuk pengetahuan semua Pembayaran KWSP ini secara one-off Seperti yang sebelum ini Aicitra, seperti Ailai Stari, Aisinar semua Bermula pengreditan adalah tarik 20 hari bulan Tetapi, kita tidak tahu Bila semua akan terima Adakah 20 hari bulan itu serentak sekaligus semua akan terima pembayaran Ataupun beransur-ansur Seperti yang kita sedia maklum Seperti yang sebelum ini juga Bantuan ini ataupun pengeluaran khas Seperti Ailai Stari dan skim-skim yang dahulunya Kita tahu Pengeluaran ini ataupun pengagihan, pengkreditan bantuan ini Tidak dikreditkan sekali Semua pencarum dan semua pemohon dapat So, hari pertama untuk agihan bantuan ataupun pengeluaran khas KWSP adalah pada 20 April Jadi, kita tidak dapat pastikan Pengeluaran ini Pengkreditan pengeluaran ini adalah 20 April semua terima sekaligus Semua pencarum terima Apa yang kita pasti Pengkreditan bermula pada 20 April Mungkin pengkreditan akan berakhir pada Mujung April ataupun 5 hari 20 hingga 25 April Apapun kita nantikan pengkreditan pengeluaran khas KWSP yang terakhir Dan kita tahu Pengeluaran ini tetap akan diluluskan Permohonan ini sudah diluluskan Dan Anda akan terima pengkreditan Bermula 20 April So, itu saja perkongsian admin malam ini Saya harap itu akan bermanfaat untuk semua Dan kepada Anda yang akan mendapat Pembayaran one off Sub 10 ribu Saya percaya Pembayaran ini Banyak Kegunaan untuk Anda semua Tetapi gunalah duit itu dengan bijaksana Dan kepada yang tidak Menepati syarat Sehingga tidak sampai 10 ribu Jangan risau Sebab pengeluaran minimum Adalah Kurang dari 10 ribu pun Kita boleh membuat Permohonan ataupun pengeluaran So, tanya kepada semua yang sudah membuat Permohonan pengeluaran khas KWSP Dimana pengeluaran permohonan khas ini Akan tamat pada 30 April Jadi, jangan risau Kepada yang belum Buat permohonan Anda masih boleh-boleh Membuat permohonan pengeluaran KWSP khas Sehingga 30 April bulan ini So, itu saja yang saya ingin kongsikan kepada Anda Semoga bermanfaat kepada semua Terima kasih sebab sudah Klik video ini Kepada yang sudah lama dalam channel ini Terima kasih Semoga Tuhan meramati Semoga Tuhan memberkati Anda semua So, kepada yang baru juga Boleh subscribe channel ini Dan share video ini Jika Anda rasa bermanfaat So, itu saja malam ini Terima kasih Malaysia Karena menonton Terima kasih